Di sisi klien, dalam hal ini aplikasi React, untuk mendapatkan data dari backend kita, yaitu di Core, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi pustaka atau library yang sudah disediakan oleh Core, untuk kemudian kita bisa mendapatkan datanya melalui SDK. Selain mendapatkan data dengan SDK, kita juga bisa mendapatkan data melalui REST API. Hanya saja mendapatkan data dengan SDK jauh lebih convenient dan juga lebih banyak fungsi-fungsi yang didukung oleh SDK. Untuk menggunakannya, kita lakukan instalasi terlebih dahulu. Beberapa library yang dibutuhkan, yang pertama adalah FitLoop Core Client dan juga FitLoop Core React. Untuk client sendiri, ini adalah library JavaScript sementara. Karena kita menggunakan React, kita bisa juga sekaligus menginstall Core React untuk mendapatkan SDK khusus untuk, spesifik untuk React. Satu alat bantu lagi yang kita butuhkan adalah CLI dari Core yang dapat kita gunakan untuk melakukan login sebelum kita dapat menggunakan SDK. Jadi kita install juga, npm install save dev. Ini kita hanya butuh di development mode, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi di production. Jadi kita tandai dengan flag save dev atau minus d. Core CLI, nama package-nya. Langkah berikutnya, kita harus melakukan login terlebih dahulu melalui CLI dengan menggunakan tools yang barusan kita install yaitu Core CLI. Kita bisa jalankan dengan npx spasi core login. Pastikan teman-teman berada di folder yang tadi teman-teman install Core CLI. Masukkan email dan password-nya. Dan sekarang kita sudah dalam keadaan login dengan tanda login as email teman-teman masing-masing. Lalu kita juga butuh menandai project kita sebagai project core dan dikoneksikan dengan project yang sebelumnya sudah kita generate yaitu core video course yang sudah ada dua table yaitu member dan juga feedback. Jadi kita tandai npx core set project. Untuk project ini kita koneksikan dengan organization-nya. Teman-teman harusnya sudah memiliki sebuah organization dan kemudian kita bisa pilih project yang ada di core di sini, yang ada di dashboard-nya core. Kemudian kita pilih project yang sesuai yaitu core video course. Kemudian untuk melakukan koneksi dengan core kita membutuhkan file konfigurasi. Sebenarnya kita bisa membuat file konfigurasi secara manual, tetapi core sudah menyediakan alat bantu yang akan membuatkan konfigurasi secara otomatis untuk kita. Dengan cara menjalankan perintah npx core, code gain, dan kita tentukan path-nya di mana file konfigurasi tersebut akan berada. Untuk aplikasi yang kita buat ini, yang menggunakan create track app, kita membutuhkan flag path, kemudian kita akan masukkan ke src folder. Dan sekarang kita sudah punya beberapa file konfigurasi. Di sini kita lihat, ada tiga, yang pertama adalah core.config.json, kemudian core-inv.d.ts, dan terakhir ada core.schema.json. Konfigurasi ada di core.config, schema ini adalah struktur table yang kita punya yaitu feedback dan juga table member yang sudah kita buat sebelumnya. Di rekam di sini, dan setiap kali teman-teman membuat atau mengubah struktur yang ada di dashboard core, maka teman-teman harus menjalankan kembali perintah yang tadi sudah kita jalankan yaitu npx core.configurasi.json. Untuk mengupdate core.schema.json, sedangkan core.inv.ts ini adalah file definition untuk typescript.